Pemirsa Kompas TV, inilah The Roast of Rosyanna Silalahi. Kita sambut, Insan Nur Akbar. Masih bersama saya, Insan Nur Akbar di Rosy, spesial satu dekade Kompas TV. Dalam perjalanan satu dekade ini, Kompas TV berkontribusi dalam industri stand-up komedi yang melahirkan. Banyak komika terkenal. Perjalanan kompetisi stand-up komedi Indonesia atau SUCI telah berjalan selama sembilan musim dalam sepuluh tahun ini. SUCI merupakan ajang pencarian bakat stand-up komedi terlama di Indonesia. Sebagai salah satu alumni dalam kompetisi SUCI, saya bangga bisa turut andil malam ini dalam acara yang spesial. Satu dekade Kompas TV. Dan karena malam ini spesial, kita akan masuk dalam segmen roasting. Dalam dunia stand-up komedi, salah satu teknik yang cukup populer adalah roasting. Di mana roasting sebenarnya merupakan salah satu bentuk penghormatan dari para komika terhadap para public figure yang dituangkan dalam kata-kata. Dan pada kesempatan malam hari ini, seorang Rosyana Silalahi yang telah terpilih untuk bisa berlapang dada karena menjadi target roasting kami. Ini dia, The Roast of Rosyana Silalahi. Telah hadir tiga orang yang berani merosting seorang Rosyana Silalahi. Ini pertorohannya bukan hanya malam ini, tapi juga karir mereka sepertinya ya. Dan langsung aja kita syapa untuk Cing Abdel. Apa kabar? Selamat malam Cing Abdel. Malam Mas Akbar. Sehat ya? Alhamdulillah Mas Akbar. Siap, materi udah siap dong? Wah siap banget. Oke, maksudnya udah siap setelah itu gak stand-up lagi itu udah siap? Kalau itu belum siap. Oh belum siap. Oke Remin, apa kabar? Is. Udah kayak cokisi toang ya? Iya. Sebenarnya saya disini bukan karena berani. Kenapa? Butuh. Ini bukan karena berani, tapi karena butuh. Yang sebelah karena butuh keberanian ya? Butuh sekali. Ya? Punya contekan banyak banget, gue bingung. Oh, jadi siap tau. Apa dia ada, dia kan bukan komika. Oh, bukan. Tapi dia lebih butuh, bu, kayaknya. Kayaknya ya. Ya, jadi. Oke, dan langsung aja kita syapa dulu ya. Yang ada di Zoom, Ibu. Ini jadi sudah terlihat disini. Apa kabar semuanya? Ini manajer-manajer dan juga karyawan di berbagai area di seluruh Indonesia yang hadir di Zoom ini. Apal lo kabarnya. Apal dong. Sudah saya latihan ini. Aduh. Oke, semakin keras Anda tertawa, semakin mempertaruhkan karir Anda ya. Karena ini Rosyana Silalahi loh yang disini. Siap ya semuanya. Oke, dan apa kabar Ibu? Baik, Bar. Sudah siap untuk di roasting? Transferan belum kan? Belum. Belum, maaf. Jadi sepertinya emang Ibu lebih siap untuk di roasting daripada kita untuk merosting ya. Maybe lebih siap Ibu sepertinya ya. Oke, tidak perlu berlama-lama karena berlama-lama nanti juga semakin lama. Dan impian, tepuk tangan untuk Cing Abdel. Dekankan. Dekankan dong. Selamat malam, Ibu Rosy. Selamat malam, Cing Abdel. Rosyana Silalahi. Rosyana Mahdalena Silalahi. Lahir 26 September. Tahunnya nggak usah. Nggak usah, ya. Iya, nggak. 26 September. Kenapa gue ingat 26 September? Karena dia lahir tepat setelah tanggal 25. Sehari doang, iya, iya. Rosyana Mahdalena Silalahi. Wanita keturunan Batak. Makanya dia pas banget jadi jurnalis. Mau dikirim ke Timur Tengah, mau dikirim ke Asia, mau dikirim ke Amerika. Dia pasti kuasai. Karena hanya orang Batak lah yang menguasai Medan. Wih. Lebih kepujian ini, ya. Tolong dipertimbangkan untuk bercara, ya. Dan selain keturunan Batak, Rosyana itu ada keturunan Arab. Ini nggak baca. Nggak baca. Lo yang nggak baca. Ada dia. Ada keturunan Arab karena namanya Rosyana. Kalau keturunan Betawi, Rosyani. Rosyana Silalahi. Biasanya dipanggilnya Rosyana. Dan dari namanya kita bisa melihat perjalanan hidupnya. Dan juga bagaimana sifat Rosyana ini. Oh, tau loh. Ini dengerin dulu. Rosyana itu dari Rosyana. Ro. Romantis orangnya. Bukan cuma sama orang, bukan sama suami. Sama bantal guling aja dia romantis. Pernah bantal gulingnya ketinggalan di Amerika. Dia suruh paketin lagi tuh balik bantal gulingnya ke sini. Itu sama bantal guling. Sama suami dia nggak gitu. Suaminya ketinggalan di Amerika nggak dipaketin tuh. Suruh pulang sendiri. Rosyana. Si. Sikapnya tegas. Bahkan kadang dibilang galak sama anak buah. Kalau marah, dia tuh sampai gebrak meja. Karena memang pernah kerja di soto gebrak. Marah-marah, semuanya marah-marah. Tapi abis itu, kelar. Bahkan anak buahnya diteraktir makan. Weh, tegas tapi baik hati. Padahal, Rosy lagi diboongin sama anak buahnya tuh. Jadi kalau anak buahnya pada lapar. Pada meeting tuh. Laper, makan apa yang enak nih ya? Ada makanan mahal, pada nggak punya duit. Lo bikin Rosy marah gitu. Caranya? Caranya ngapain, berulah. Akhirnya dipanggil, digebrak. Dibrak, berjabrak. Makan. Jadi ketegasan Anda sebenarnya dipergunakan oleh para anak buah. Untuk mendapatkan makan gratis. Rosyana. A, anaknya waktu kecil aktif banget. Nggak pernah jadi korban bullying. Bahkan katanya sempat melakukan perbuatan-perbuatan. Yang membuat orang tuanya dipanggil waktu SD. Karena dia mencubit temannya. Dan laki lagi? Laki lagi. Pakai tang. Pakai tang. Nggak ya? Nggak ya, nggak pakai tang ya. Sampai biru. Jadi nggak ada deh tuh. Waktu kecil tuh lemah tuh nggak ada. Gitu. Rosyana. Nah, kayaknya pantas nih Bu Rosy. Saya sama Akbar, sama Ramin punya acara sendiri. Nanti saya akan singkat-singkat lagi. Tapi ini penyiar, jurnalis. Harusnya selalu update tentang masalah apapun. Ternyata Rosyana Silalahi ini, baru-baru ini doang dia ya. Bisa belanja online. Baru-baru ini aja. Apa ya namanya, kurang update lah ya gitu ya. Jadi dia pernah belanja serbet harganya Rp3.500. Dia seneng banget. Dia nggak tahu kalau ongkirnya Rp12.000. Jadi semuanya Rp15.500. Rosy, mendingan lu ke Pasar Palmera harganya Rp6.000. Jalan aja dari sini ke situ. Dia ngerasa sebuah pencapaian gitu. Pintar tapi *** ya. Iya. Dia pinter apa-apa gitu ya. Karena memang yang online-online itu memang agak kurang. Instagram aja katanya juga baru punya. Ya terus pandemi sekarang dia suka nyetir sendiri. Karena kalau nyetir berdua susah. Setirnya cuma satu. Terima kasih Rosyana Silalahi. Jangan situ dulu dong. Jangan, nggak usah dikomentar. Memang kompetisi. Luar biasa itu memang dari observasi atau? Observasi. Enggak lah, pasti ada yang bocorin. Enggak, nggak observasi. Ibu mau tahu siapa yang bocorin? Farida namanya. Apa ada Farida? Enggak, ini observasi ke Farida gitu. Oke. Farida dapet dari Dela. Tapi Dela dibantu. Sama semua. Bar, lu jangan ngomong-ngomong doang. Lu roasting juga dong. Lu mah enak 3%-3% dong. Lu juga roasting. Emang harus hati-hati ya yang namanya ngeroasting buku itu. Ini udah ngeroasting nih. Kalau yang pro itu ngalir tiba-tiba ngeroasting. Ngalir tiba-tiba roasting gitu. Nggak kelihatan gitu. Ibu Rosyana Silalahi. Mau mulai roasting nih? Nah ini. Mau mulai nih. Mau mulai nih. Oke. Ada dua nama Rosy yang paling saya ingat begitu disebut nama Rosy. Yang pertama Rosy pembalap. Dan kedua Rosyana Silalahi. Beda tipis tuh. Rosyana Silalahi dan Rosyana yang pembalap beda tipis. Rosy yang pembalap mengawali karir dari MotoGP. Kalau ibu mengawali karir dari Motocopy ya bu ya. Iya kan. Dulu kan kerja tuh di TPRI dimana itu kan dari awalnya Motocopy dulu kan. Hingga sekarang seperti ini. Orang paling mengenal Rosy pasti karena rambutnya. Kadang belah sini. Kadang belah sini. Kadang gini. Kadang potong gini. Kadang seperti ini. Padahal rambut pendek. Jadi saya yakin dulu hairdresser. Itu gak pakai ilmu tata rambut. Tapi pakai ilmu tata kota ibu ya. Jadi pakai ilmu tata kota ini. Karena kalau dilihat. Mohon maaf nih rambut ibu. Kalau di zoom dari Google Earth nih. Udah kayak komplek bu. Ada jalan kesini. Potong kesini. Ada kesini. Ada kesini. Ya bukan kayak orang. Jadi kayak ini. Nih warnanya lagi. Kadang udah kayak lampu merah sleepy. Kadang merah. Kadang kuning. Kadang hijau. Ungu. Ungu ya. Macem-macem deh bu ya. Jadi kadang karyawan kompas ini ya. Ini udah ngerasa. Nyampe kantor. Padahal baru nyampe sleepy. Karena rambutnya udah kayak seperti itu. Sering dikirim ke tempat-tempat yang berbahaya. Konflik-konflik. Di mana ya dulu Timur. Sampit. Karena itu bukan karena prestasi dia sebenarnya. Karena? Karena orang kantor aja gak suka sama dia. Jadi dia dikirim ke sana. Berharap dia gak balik lagi gitu. Jadi. Udah biar Rosy aja nih. Rosy-Rosy-Rosy. Tapi saya fans. Fans kali. Acaranya dia mulai dulu. Mohon maaf di TV sebelah ya. Selalu saya tunggu. Acar-acar Rosy selalu saya tunggu. Alah. Saya tunggu kelarnya bu. Jadi gini. Ah gak kelar-kelar sih sih. Ngobrol aja ngobrol terus. Jadi saya tunggu kelarnya dulu ya. Aduh. Tapi orang seperti Rosy ya tau. Wawancara Presiden Iran Ahmad Dinejat. Dikasih satu pertanyaan kesempatan. Tapi bisa sampai enam pertanyaan. Jangan sampai kita bertanya. Alamat pada orang tipe-tipe seperti Mbak Rosy. Kenapa? Kita nanya alamat. Ujung-ujungnya. Kita yang ngasih tau rumah kita. Iya kan? Ibu alamat dimana? Oh alamat disana. Anda dari mana? Kenapa datang kesini? Terus anak alamat anda dimana? Terus ngapain ada kepulauan kesini? Jadi kita yang nanya. Jadi kita yang diinterogasi kalau sama ibu ya. Ya. Paham ibu ya? Jangan diulangi. Oke demikian sekian aja dari saya. Udah gitu doang. Kenapa saya gak lama-lama? Karena saya pengen lama disini ibu. Ya jadi sekian saja roasting dari saya. Ya terima kasih. Langsung transfer. Oke akan saya lanjutkan lagi. Tidak hanya Abdel. Tidak hanya saya yang roasting dari Rosie. Ada ini adalah juara season 7 ya. Stand up comedy Indonesia season 7 luar biasa. Saya dulu tepuk tangan dong. Gak usah dong. Harus tepuk tangan. Karena anda harus bangga. Saya dulu juara 2. Suci 1. Bukan karena saya lucu. Karena waktu itu masih sepi. Jadi saya tampil karena sepi. Bukan karena lucu. Kalau kamu kan karena lucu ya. Langsung saja tepuk tangan buat Ridwan Remy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Amin. Cantik banget pakai baju bunga-bunga gitu. Nanti kalau hujan jangan kena air ya. Apa? Tumbuh akar. Suatu kehormatan. Saya bisa hadir di acara ini. Tampil setelah senior-senior yang luar biasa sekali. Ada Cing Abdel. Juri Suci One X Kompas TV. Ada masak bar. Oh ada acara juga kan di Kompas TV kan? Ada masak bar. Tapi setahun sekali kayaknya kurang deh. Dan ada ses? Mbak? Teh. Teh. Jeng dong. Jeremi Teteh. Jeremi Teteh. Kuas. Ya saya senang sekali bisa tampil disini untuk merosting dari Mbak Rosyana Silalahi. Yang saya tahu Ibu Rosy itu kan wanita yang sangat terdidik. Saya baca di Wikipedia tuh lulusan sastra Universitas Indonesia ya. Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Jurusannya sastra Jepang. Itu membuktikan bahwa dia gak mampu masuk pisip. Betul. Kok nekat jadi jurnalis ya? Mau nulis kanji kali ya? Terus yang saya tahu juga Mbak Rosyana Silalah ini orangnya lumayan sporty dari masa mudanya. Waktu jadi reporter setiap liputan selalu pakai sendal atau sneakers. Gak pernah mau pakai high heel. Pertama karena ribet. Kedua karena mahal. Masih reporter gajinya tahu dong. Ya. Paling UMR. Tapi bagus karena reporter kerjanya kan memang sigap. Harus lari kesana lari kesini nyari berita. Alas kaki harus yang nyaman. Gak boleh pakai high heel karena ribet. Nanti berita belum keliput kaki udah keliput. Ya. Eh ketawa dong. Dia mau tampil. Dari tadi sibuk baca. Shooting di shooting. Gak apa-apa mau tampil dia. Orang shooting lain ketawa bingung aja. Maaf ya maaf Bang Remin ya. Karena gak mau hormati nih. Iya gak apa-apa. Gak apa-apa. Oke oke. Silahkan. Dia punya benda kesayangan tadi kata Cing Abdel. Bantal guling. Ketinggalan di Amerika. Kok bisa ketinggalan di Amerika? Orang setahu saya ketinggalan tuh barang di rumah. Di mobil. Paling jauh di kantor. Ini Amerika. Lagian kok bisa ke Amerika bawa bantal guling? Emang di sana hotelnya kasur doang? Buat apa ke Amerika bawa bantal guling? Ini kan Amerika. Bukan rumah nenek gitu. Intinya udah hobinya aneh. Nyusahin. Ini tuh dua dari tiga sifat. Orang yang paling saya sebelin sebenarnya. Yang pertama itu bikin ribet. Yang kedua banyak mau. Untung nih yang ketiga gak ada di ibu. Over confidence. Untung tidak ada. Kalau ada nih ibu udah banyak salahnya. Udah nyusahin orang. Terus over confidence. Saya yakin fix 2024. Ibu pasti nyalonin. Nanti ibu bikin baliho tuh pasti tuh. Kasih tagline. Kepak sayap. Sekali kepak. Rakyat kapok. Terima kasih. Itu aja dari saya. Selamat malam semuanya. Oke. Luar biasa. Sekali roasting. Dua tiga orang terlampau ya. Oke. Tadi sudah remin dengan observasi yang sangat luar biasa. Untuk ya mengorek-ngorek dari ibu ya. Ada satu orang yang ini sudah ya bertahun-tahun. Bersama dengan Rosyana Selalahi. Lalu saya tepuk tangan untuk Jeremy Teti. Terima kasih. Tidak ingin goyang bu. Oke. Ini belum dimulai. Rosyana Selalahi. Anda semuanya baru kaget lihat Rosyana Selalahi. Dandan rambutnya pinki. Entar ungu-ungu terong. Entar ke cabai-cabai. Entar ke apa. Itu belum apa-apa karyawan Kompas TV. Saya kenal dia dari tahun 98. Pertama kali Anda mau tahu Rosyana Selalahi ma'on air live perdana. Dandannya berapa jam? Dandannya berapa jam? Lebih dari dua jam untuk tampil hanya sesaat. Tapi dandanannya itu... Dangdut-dangdut lewat semua. Pantura lewat bu. Masih ingat blink-blink seperti baju saya? Kalau blink-blink baju diokilah di baju kayak gini ya. Tapi Bu Rosy, blink-blinknya itu di mata. Anda kebayang gak serang news anchor Rosyana Selalahi? Maskaranya, apalagi itu. Eyeshadownya, eyelinernya itu glitter. Siarannya cuma berapa? Tiga menit. Countdown malam tahun baru. 98 ke 99. Padahal orang juga gak nonton. Jam 12 malam yang nonton Sopo. Bu Rosy siaran. Tiga menit, dandannya tiga jam. Halo. Jadi Anda sekarang kalau cuma lihat dandan gini. Belum apa-apa. Kita mundur lagi. Sebelum bergabung di tahun 98. Anda kebayang gak seorang Rosyana Selalahi? Dulu adalah pembawa acara anak-anak. Ayo anak-anak semuanya. Kalau besar cita-citanya pengen jadi apa? Anak-anak itu pasti tertindas. Kalau saya punya anak gak bakalan saya titip di acara itu. Datang anak saya montok, bohai, pulang tinggal tulang. Kebayang gak seorang Rosyana Selalahi yang seperti ini intimidatif. Narasumber pada takut, pada cancel segala macam. Bawa acara ke anak-anak Pak. Narasumbernya Pak Prabowo. Ada Ibu Susi. Ada Ibu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Masih bisa membawa dengan gaya host anak-anak tahun 96. Gimana, gimana tuh. Masih ingat Bu. Enggak. Enggak usah diingetin, please. Tapi ya sudah lah. Yang lalu biarkanlah berlalu. Tapi saya kenal Rosy lebih dari dua dekade. Kompas TV baru satu dekade. Aduh apa lagi sih? Berteman lebih dari dua puluh tahun itu pasti sudah seperti saudara. Saya kesana. Rosyana Selalahi tidak ada. Saya datang kesini. Parti sini. Ajib, 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 ajib. Kok dia juga gak ada. Tapi saya sebagai teman. Tidak mau memihak kepada siapapun. Karena saya sayang mereka semua. Dan inilah dia. Kita sambut. Orang yang selama dua puluh tahun lebih. Perang dingin dengan Rosyana Selalahi. Rosy berharap siapapun. Berharap siapapun. Kocok. Sama berharap siapapun. Gak tahu. Gak pernah ada yang perang dingin. Aik aja ya. Serius? Gada gila lo. Benerlah. Misteri itu terus berlanjut. Oke. Terima kasih Rosyana Selamat malam. Sampai jumpa. Udah diputurin musik. Orang udah nengok-nengok. Gak ada siapa-siapa. Eh siapa. Misteri. Biarlah teman-teman koresponden di seluruh Indonesia. Mulai. Ayo Bu. Datang ke parti ini. Gak ada. Gak ada. Ma Rosy. Kemudian parti ini gak. Ma Rosy orangnya juga gak ada. Gue kan bingung mau kemana. Ya berarti kan semua orang gak suka dia ya Bu ya. Gue selalu diundang VIP tau. Itu di prank namanya bukan diundang. Oke tepuk tangan untuk Jeremy Tati. Kami persilahkan Ibu mungkin ada yang disampaikan untuk membalas semua yang. Terima kasih. Tersinggung gak kan? Gak tersinggung. Enggak aku gak pernah terseinggung orangnya. Aku tuh selalu lapang dada dan menerima semua masukan dari Komika. Tapi nanti tolong Dela, manajer produksi, talent. Dilihat-lihat lagi siapa yang ngisi acara kompas. Oke terima kasih para Komika yang sudah memanaskan malam hari ini. Dan juga terima kasih atas kebesaran hati. Terima kasih. Juga tidak dimasukkan hati ya. Gak. Sekep banget. Kalian lucu banget. Lucu banget. Sampai aku berpikir pokoknya harus punya acara seperti ini setiap hari kalian semua tampil. Oh luar biasa. Bukan di Kompas TV. Farida tolong dicatut ya. Di Kompas Cetak gak apa-apa bu. Kompas online juga gak apa-apa. Dan juga terima kasih buat para penonton yang ada di Zoom dimanapun berada ya. Terima kasih. Ada dari Kendari. Dari Kendari? Medan. Meraukek. Makassar. Madiun. Terima kasih semua teman-teman. Selalu menjadi teman terpercaya. Nah juga buat semua yang ada di rumah jangan kemana-mana di Rosi Spesial 1DKD Kompas TV ini. Ada penampilan spesial dari RIS. Tetaplah di Rosi Spesial 1DKD Kompas TV. Selamat datang. Selamat hati. Tetaplah di Rosi Spesial 1DKD Kompas TV. Tetaplah di Rosi Spesial 1DKD. Selamat datang ini. Selamat datang.